Ada lagi yang saya bawa ini, ini tentang keberuntungan, satu hari ada orang debat sama Nasrutin, gak selesai-selesai terus bilang gini, Oke Nasrutin, kita ambil koin untuk menentukan siapa yang benar, terus Nasrutin jawab, oke, kalau gambar kepala katanya Nasrutin, aku menang, tapi kalau gambar ekor, kamu kalah. Oh itu, kalau dipikir dalam kan menang-menangan itu Nasrutin, jadi apapun yang terjadi, yang menang Nasrutin, karena kalau gambar kepala, Nasrutin menang, kalau gambar ekor, temannya kalah, lepodowai, oke, ya ini sindiran bahwa kalau orang cerdas itu selalu bisa punya cara untuk menang, yang paling kelihatan itu, Cuma, ada nasihat kedua, bahwa kadang-kadang dalam hidup ini, apapun yang terjadi, kita gak mungkin menang, kayak temannya Nasrutin tadi, kenapa begitu? Karena rumusnya sejak awal sudah salah, jadi, perdoman hidup kita sudah salah, maka apapun yang kita lakukan, kita gak akan menang. Kalau bisa, berusaha lah kayak Nasrutin, Nasrutin itu, apapun yang dia lakukan, dia mesti menang. Jadi, cari jalan yang, apapun yang terjadi, engkau menang. Meskipun kelihatannya gagal dan kalah, cari pintu yang menunjukkan bahwa, sebenarnya engkau gak kalah, tapi engkau tetap menang. Rancang sendiri kesuksesanmu. Kalau harus gambling, kalau harus bertanding, terjunlah ke lapangan, kalau sudah yakin menang. Apapun yang terjadi, itu rumus dari Nasrutin.